Halo Sobat, selamat datang kembali di channel youtube Timo Nadezo Oke Sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang video shot ya buat teman-teman sekalian Kenapa video shot ini tiba-tiba naik banyak views-nya Tapi kenapa video panjang kita itu anjlok teman-teman sekalian Karena ini pengalaman pribadi saya teman-teman Kemarin itu saya nge-upload video shot Tiba-tiba itu baru hanya beberapa menit ya Sekitar 10 menitan lah View-nya itu langsung tiba-tiba 950 teman-teman sekalian 950 hampir 1000 ya View-nya kaget saya Uh padahal saya baru nge-upload itu 10 menit yang lalu Nah kenapa kok video shot kita itu tiba-tiba meledak ya Tapi teman-teman sekalian Nah hari ini saya buka lagi nih video shotnya Saya buka lagi video shotnya Kalau teman-teman mau tau, lihat aja di samping saya ini Video shotnya saya buka lagi Ternyata apa teman-teman sekalian View-nya itu nggak nambah Bahkan nggak sampai 1000 Ya tetap 950 900 mungkin nambah-nambah 1 951 Kenapa terjadi seperti itu teman-teman sekalian Ini kenapa video shot kita ini kok ngelawak ya Nelawaknya itu dalam hati Teman-teman pasti ngerasain ya Coba teman-teman cek aja video shotnya Pada saat kita nge-upload 1-2 video shot Tiba-tiba meledak gitu ya Karena beberapa kali itu video shot saya itu View-nya itu tiba-tiba sampai 1000, 2000 Bahkan sampai dengan 3100 teman-teman di channel youtube yang satunya ini Yang saya tampilkan tadi itu Nah disini teman-teman sekalian Ternyata video shot ini Dia itu kayak modelnya gimana ya Pada saat kita nge-upload pertama kali Itu kayak langsung direkomendasikan Jadi nggak tau Video kita itu ditonton orang murni Asli Atau hanya buatan dari pihak youtube Saya nggak ngerti Tapi karena Dalam waktu 10 menit Ini tiba-tiba meledak Tapi tiba-tiba sepi juga Dan nggak ada yang nonton lagi Apa memang youtube itu Pada saat kita nge-upload video shot Tiba-tiba meledak Habis itu stop disitu Kalau mereka nggak suka Tapi kalau menurut saya sih Video yang saya upload itu Rata-rata orang pasti suka Karena apa Video shot saya itu memang Nggak sampai 1 menit Tapi menarik Jadi bikin penasaran Salah satu contoh yang saya tampilkan tadi Itu adalah video shot tentang Proses penetasan burung puyuh ya Proses penetasan burung puyuh itu bikin penasaran tuh Sampai terbuka Sampai hidup Maksudnya sampai Sampai keluar dari cangkangnya Seperti itu Tapi saya herannya seperti itu Kenapa video shot saya ini tiba-tiba meledak Tiba-tiba juga sepi Nah pada saat saya nge-upload juga Di lain waktu teman sekalian Itu terkadang gini Kita nge-upload video shot Saya berharapkan Pada saat saya upload video shot Pengennya turami Tapi ternyata apa Pada saat saya upload video shot Itu tetap sepi Bahkan sampai besok sepi Besoknya lagi tetap sepi Nah itu aneh Aneh Ini youtube ini aneh Karena untuk video durasi panjang Untuk video durasi panjang ya teman sekalian Itu terjadi juga Di channel youtube saya ini teman sekalian Pada saat saya nge-upload video durasi panjang Itu dalam waktu 1-2 hari Viewnya itu lumayan Bisa sampai 1000-2000 Tapi berselang beberapa hari kemudian Itu tiba-tiba sepi lagi Bahkan gak ada view nya teman sekalian Ini pasti ada yang salah Ini pasti ada yang salah Mungkin dari settingan channel youtube saya Atau mungkin karena mereka itu gak suka sama video saya Kalau mereka gak suka Mereka tuh nontonnya di awal aja Habis itu ditutup lagi seperti itu Nah hati-hati teman sekalian Kalau kita bikin konten Kualitas konten Kalau teman-teman Videonya itu memang dirasa hanya 1-2 menit Bahkan mungkin paling lama 5 menit Jangan dipaksakan sampai dengan 10 menit Sampai dengan 8 menit Supaya iklannya banyak Jangan sampai seperti itu Nah ini karena kejadian ya Kita nge-upload video shot Video shotnya rame Video panjangnya gak rame Atau sebaliknya pernah terjadi juga Video panjangnya rame Tiba-tiba video shotnya gak rame Karena disini Kalau saya baca teman sekalian Antara algoritma video shot Sama video panjang itu beda Kan sempat saya bilang ya Bahwasannya Untuk algoritma di video shot ini Akan mempengaruhi video panjang Karena saya itu nonton dari Apa namanya seminar Seminar Kalau gak salah seminarnya itu Memang dari pihak youtube Kalau gak pihak google Karena saya pernah dengar bahwasannya Bahkan saya membaca di google itu Apa namanya Dari shot ini Dari shot-shot yang kita upload ini Ini akan mempengaruhi Kalau shot kita ini banyak yang nonton Video panjang kita juga Bisa direkomendasiin Paya youtube Di branda mereka yang nonton Video shot kita Tapi berjalannya waktu Ternyata Kalau saya baca Ini beda Antara video shot Dengan video panjang ini beda Karena apa Pada saat orang nonton video shot Sebenarnya mereka itu Gak suka video panjang Mereka gak pernah nyari Kata kunci di branda youtube Mereka kalau untuk video shot itu Pada saat buka itu kayak Nyekrol tiktok Kayak nyekrol snack video Mereka kalau scroll Jadi menemukan video kita Itu karena kebetulan Nah mungkin Video saya yang sempat rame tadi itu Itu karena kebetulan Karena mereka men-scroll Jadi Algoritmanya beda nih Kalau video panjang ini kan Biasanya karena nyari Atau karena buka branda youtube Tiba-tiba muncul di depannya gitu ya Kalau video shot ini Kita bukan nyari Bukan menemukan Bukan ngeklik Tetapi karena Ketidak sengajaan Nah kalau ketidak sengajaan ini teman-teman Ada triknya nih Ada triknya supaya kita bikin video shot itu Rame penonton Caranya seperti apa Kita harus bikin video shot Yang lagi trending Kira-kira video shot itu Yang lagi trending apa Nah kalau sudah Ketemu video shot yang lagi trending Kita buat juga Kenapa saya bilang buat juga Karena yang lagi trending ini Yang lagi banyak ditonton sama orang lain ini Secara otomatis nih Video kita akan ngintilin di bawahnya Pada saat dia nyekrol ke atas Sekret Video kita ikut ditonton Nah bukan berarti karena dicari ya Memang sih Di video shot itu ada Kotak pencarian ya Kotak pencarian untuk mencari sebuah kata kunci Tapi kemungkinannya kecil sekali Orang untuk mencari video shot Karena Buat apa coba mencari kata kunci di video shot Karena video shot ini Kan pendek Biasanya orang kalau mencari tutorial Untuk video shot mereka gak paham Pasti mereka Nyari video durasi panjang Nah kalau untuk video shot itu kan di scroll Nah di scroll itu Teman-teman sekalian Biasanya orang buka itu berdasarkan Apa yang dia tonton Semoga Saya ini suka nonton video-video mancing ya Di video shot gitu ya Tiba-tiba pada saya scroll ke atas Yang di bawahnya itu video mancing semua Rata-rata seperti itu Sama dengan video panjang Pada saat kita nonton video panjang Biasanya Apa namanya semuanya tentang mancing Di bawahnya itu kan ada rekomendasi Rekomendasi video-video panjang Yang bisa kita tonton lagi Jadi sistem rekomendasinya Antara video pendek Dengan video panjang beda ya Tapi ini ngelawaknya Yang jadi pertanyaan ini Kenapa video pendek saya ini Tiba-tiba rame Tapi tiba-tiba juga sepi Berikutnya Ini jadi pertanyaan Coba teman-teman kalau tahu Sampaikan di kolom komentar Kira-kira Apa sih pengaruhnya Nah untuk video panjang juga terjadi Pernah terjadi seperti itu Tiba-tiba rame Satu dua hari rame Habis itu sepi lagi Bahkan view-nya itu Punya saya itu Dua hari Berturut-turut itu Saya nge-upload video Pertama 3000 Kedua 2000 Nah ketiga lagi Saya mau upload Loh kok sepi Tiba-tiba Nggak sampai 100 Kan aneh tuh Aneh Karena kalau saya lihat Dari durasi tontonnya Itu sama aja Biasanya 30-50% Lumayan sih Durasi tontonnya Cuma sistem rekomendasinya Ini kayak nggak bekerja gitu Kayak mati di tempat Kira-kira Apa sih salahnya dari Video Atau video shot kita Atau video panjang kita Yang tiba-tiba Anjlok atau stuck di tempat Seperti itu Kalau teman-teman tahu Silahkan sampaikan di kolom komentar Nanti akan saya coba Cari tahu lagi Kalau semuanya saya menemukan Kira-kira kesalahannya di mana Nanti saya bagikan ke teman-teman Jadi pastikan teman-teman Itu subscribe ke channel Youtube saya ini Nah kalau teman-teman Mau dipromosikan gratis Di channel Youtube saya Channel Youtube saya Tapi yang bukan Timon Adioso Kalau di Timon Adioso ini Kan berbayar Kalau teman-teman mau Tanya-tanya Silahkan Whatsapp aja Di channel Youtube saya ini Ada kan Whatsappnya itu Di bagian depannya itu Kalau teman-teman masih bingung Ragu Teman-teman bisa DM Instagram saya dulu aja Instagram saya namanya Timon Adioso Ketikan aja Timon Adioso Pengikutnya itu Sekitar 30 ribu lebih Kalau pengikutnya nggak ada Itu berarti akun bodong Karena akun Medsos saya itu Cuma satu Yang Instagram Habis itu akun Medsos Facebook saya juga Cuma satu Pengikutnya 30 ribu lebih Jadi teman-teman hati aja Karena banyak penipuan ya Banyak penipuan yang mengatasnamakan saya Menggunakan foto profil saya Tetapi pada saat teman-teman Melakukan transfer Itu nomor rekeningnya Itu nomor rekening orang lain Atau teman-teman Biasanya dikasih Link aja Nah kalau link aja itu Nggak ada namanya ya Hati-hati Itu biasanya penipuan Nah disini teman-teman Selain jasa penambah subscribe Saya juga membuka jasa 4 ribu jam tayang Youtube Jadi buat teman-teman sekalian Yang kesusahan Untuk mencapai 4 ribu jam tayang Youtube Bisa DM Instagram saya Atau Whatsapp saya Harganya Kalau menurut saya sih Terjangkau Tapi kalau teman-teman selain Oh mas ini kemahalan nih Saya nggak punya uang Nah saran saya teman-teman Main SEO aja Teman-teman targetkan nih Katang kunci Kesehatan engine Youtube Saran saya sih teman-teman Membuat konten-konten Durasi panjang Kalau targetnya untuk subscribe Supaya subscribe-nya banyak Teman-teman bisa membuat Video-video shot Jadi itu ya teman sekalian Sharing saya tentang Video shot yang tiba-tiba rame Tapi tiba-tiba sepi juga Nah untuk video panjang Yang tiba-tiba rame Tiba-tiba sepi juga Nah kalau saya pribadi sih Nggak terpengaruh dengan hal itu ya Itu mungkin algoritma Youtube Sedang bekerja Tapi fokus saya adalah Perbanyak terus video saya Saya targetkan nih Antara judul Thumbnail nih Harus saya targetkan Jadi dengan sendirinya nanti Mungkin di lain waktu Video saya yang tadinya sepi Itu bisa rame Karena ditemukan di Shared Engine Youtube Oke sobatku Itu saja Sharing saya hari ini Jangan lupa like dan subscribe Dan sampai jumpa di video saya berikutnya Sekian dan Terima kasih Jangan lupa like